Saya rindu keluarga saya, saya rindu ributnya anak-anak saya. Di hari-hari pertama, mereka akan bertanya, Mama kemana? Kok Mama belum pulang? Mama di rumah sakit ya? Mama sehat-sehat ya? Saya pun merharap badai ini cepat berlalu, supaya saya bisa pulang. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada seluruh rapisan masyarakat di Indonesia, baik dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Viral di media sosial ketika peluhan karyawan retail dikabarkan di PHK. Kami tangan keluarga, pengen dekat dengan suami dan anak. Minta tolong yang tidak ada berkepentingan untuk tidak keluar rumah, agar kalian tahu ya, melakukan pemakaman yang terkena penyakit menular. Sekian banyak setiap harinya. Pandemi ini telah menjadi musuh kita bersama. Dalam menghadapi musuh bersama ini, kita harus kembali kepada kekuatan yang dimiliki oleh bangsa kita. Kekuatan yang kita miliki sejak zaman nenek-nenek kita. Ini berasnya, Pak? Iya. Solidaritas dan gotong royo. Inilah kekuatan yang kita miliki sejak zaman perjuangan kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil pemberian, tetapi kita rebut dengan perjuangan bersama. Saat itu, semua elemen masyarakat berperan dalam rebut kemerdekaan. Di saat para pemuda mempertaruhkan nyawa baku tembak melawan tentara sekutu, para perempuan dan orang-orang yang tidak bisa ikut kegai sedepan berinisiatif membuat dapur umur untuk mendukung jalannya pertempuran melawan penjajat. Mereka mengambil peran sebagai tulang punggung logistik pada masa itu. Semangat solidaritas dan gotong royo itu juga kita lakukan di tengah pandemi COVID-19. Selagi terus melakukan pembatasan sosial, cuci tangan dengan sabun, dan mengenangkan masker mengikuti standar WHO, kita juga menerapkan pendekatan di keluargaan, solidaritas dan gotong royong dengan cara menolong orang-orang sekitar tanpa membeda bedakan. Di tengah pandemi COVID-19, jurnalis perempuan di Kota Malang, Jawa Timur menggelar kegiatan sosial berupa bagi-bagi masker. Saat ini, para tenaga medis dan BMPB berada di garis depan dalam menghadapi penanggilan pandemi. Masyarakat terdapat tepat di belakang mereka memberi dukungan penuh dengan berbagai cara. Masyarakat mengumpulkan sumbangan untuk pengadaan baju APD dan masker bagi para tenaga medis di lapangan. Kemudian untuk aksi pencegahan, masyarakat muncul dengan inovasi-inovasi kerakyatan. Seperti membangun kotak desinfektan mandiri atau membuat masker mandiri. Dalam membantu sesama, muncul inisiatif dari masyarakat untuk memberikan makanan kepada pemulung, tukang parkir, pedagang asongan, pengendara ojek, dan warga-warga lain yang terkena dampak ekonomi. Tidak ketinggalan, para pekerja kreatif pun saling berlomba membuat konten positif. Pembuatan dan penyebaran konten-konten positif berperan penting agar kita tidak dikelilingi oleh pesan-pesan negatif yang membuat stres. Perasaan stres, cemas, dan takut itu wajar. Namun jangan sampai perasaan-perasaan itu menguasai kita, apalagi sampai menimbulkan stigma terhadap orang lain, seperti petugas kesehatan, orang yang masih bekerja di luar rumah, pasien dan keluarga pasien, atau bahkan jenazah pasien. Jangan sampai rasa takut membuat kita kehilangan rasa solidaritas dan gotong royong. Di hari-hari ke depan, kreativitas, inovasi, dan solusi ala bangsa Indonesia akan bermunculan di mana-mana. Sementara rakyat mempererat solidaritas dan gotong royong, pemerintah menjalankan perannya sebagai pelaksanaan tugas-tugas besar. Penyediaan rumah sakit skala sangat besar yang secara khusus menangani pasien COVID-19. Pembangunan rumah sakit di Pulau Galang dan Wisma Atlet menjadi ikhtiar pemerintah untuk dapat merawat masyarakat yang sakit dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan rapid test dan menaikkan jumlah laboratorium untuk tes PCR. Pemerintah terus berupaya untuk memperluas jangkauan tes sekaligus mengurangi waktu pemeriksaan agar bisa mempercepat penanganan. Pengadaan dan distribusi alat-alat kesehatan seperti APD, masker, dan ventilator untuk para petugas medis dan pasien. Berbagai paket kebijakan ekonomi pun dikeluarkan pemerintah. Paket kebijakan ekonomi dibuat untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga menjaga betul ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Kita adalah bangsa yang kreatif di tengah segala keterbatasan dan itulah yang menjadikan kita tangguh. Dengan solidaritas dan gotong royong, kita bisa menjadi lebih tangguh lagi. Karena memang disitulah kemahiran kita sejak zaman nenek moyang. Kita harus melakukan sesuatu yang kita memang mahir. Bukan mengadopsi pendekatan-pendekatan yang belum tentu cocok dengan kondisi dan keragaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan melewati pandemi ini dan menjadi bangsa yang tangguh, bangsa pejuang, yang memiliki banyak inisiatif dan kreatifitas sehingga mampu melewati segala tantangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.